Pasca pelarangan peredaran obat sirop mengandung cairan etilen glikol dan di etilen glikol, judul bicara Kementerian Kesehatan mengungkapkan jumlah pasien gangguan ginjal akut mengalami penurunan. Sementara itu seorang remaja di kota Depok, Jawa Barat yang terdeteksi mengidap gagal ginjal akut dirujuk ke rumah sakit Jipto Mangunkusumo, Jakarta yang menjadi pusat penanganan penyakit tersebut. Adanya pasien remaja berusia 15 tahun yang mengidap gagal ginjal akut disampaikan Direktur Utama RSUD Kota Depok, Devi Mariori. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan observasi selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan selanjutnya dirujuk ke RSCM Jakarta. Untuk saat ini, di kota Depok tercatat tinggal satu pasien suspek gagal ginjal akut. Sudah ada satu kasus, anak umur 15 tahun kami rujuk ke RSCM dengan gejala klinis dan pemeriksaan hasil penunjang mengarah ke gagal ginjal akut. Sementara Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya saat ini juga tinggal merawat seorang pasien gagal ginjal. Pasien balita asal pasuruan ini sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU karena kondisi cukup parah sehingga harus menjalani cuci darah setiap 4 jam sekali. Sebelumnya, sejak bulan Agustus, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo telah merawat 62 pasien gagal ginjal. Sekarang itu tinggal satu orang yang masih kita rawat. Satu orang itu kondisinya gimana? Kondisinya ya masih belum baik, rawatnya di ruang intensif di ICU. Juru bicara Kementerian Kesehatan mengungkapkan, sejak pemerintah melarang penjualan dan penggunaan obat sirup, diduga terjemar etilen glikol dan etilen glikol tidak ada penambahan pasien di RSCM. Bahkan, 11 dari 12 pasien di RSCM mengalami perbaikan setelah diberikan obat Fomepizol yang diberikan gratis kepada pasien. Dari hasil pemberian obat Fomepizol di RSCM, 10 dari 11 pasien yang telah diberikan Fomepizol terus mengalami perbaikan secara klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lama. Hingga kemarin, total kasus gangguan ginjal akut mencapai 225 orang, dimana sebanyak 143 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan.